Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fahri Zal, saya dari pangkalan SDN Negeri Merdeka Yang kebetulan pada hari ini SDN Negeri Merdeka mengadakan edukasi tentang terjadinya proses gerahana matahari Dimana gerahana matahari ini insya Allah akan terjadi pada tanggal 20 April tahun ini Tepatnya pada jam 9 atau setengah 9 ya Proses terjadinya selama 1 jam Jadi kebetulan ada semacam edukasi dari pandu digital ya Yang dilaksanakan atau penyelenggarannya dari Boska Nah itu kemarin kita sudah mengikuti semacam pelatihan Menggunakan secara online Itu selama 2-3 kali pelatihan Jadi saya memproleh ilmu ini dari Boska dan mereka memberikan edukasi Menggunakan perangkat-perangkat yang mereka kirimkan kepada kami Dan kita mempelajarinya Ada juga simulasi bagaimana proses jadinya Ada juga berupa poster-poster dan majalah dan sebagainya Kita pelajari dan akhirnya pada hari ini kita mengedukasi kepada peserta diri Supaya mereka tahu bagaimana proses terjadinya matahari Apanya kamu sebagai pendidik ya Sebagai pembina pramuka Ingin mengedukasi masyarakat ke depannya Jadi sekarang ini kita hanya siswa saja yang kita berikan edukasi Nah ke depannya masyarakat harus tahu Harus tahu bagaimana sih proses terjadinya matahari Apakah bisa masyarakat melihat matahari secara langsung Dan apa akibatnya Nah dari semua itu Ya kita harus bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat Bagaimana cara yang baik untuk melihat proses matahari Lalu kita juga ingin menghilangkan Menghilangkan perasangka atau Dengan tahayul Kalau bahasa sinyal tahayul gitu ya Kan kalau zaman rumah Kita gak boleh melihat gerdam matahari Karena salah satunya akan menigurkan dampak yang negatif lah gitu ya Jadi hal itu image yang akan kita hilangkan di masyarakat gitu kan Jadi masyarakat lebih terbuka Lebih pintar Lebih cerdas Untuk melihat gejala-gejala alam yang seperti ini Salam terbuka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.